Diare merupakan pemasaran yang sering terjadi pada anak-anak. Beberapa mams ini menganggap diare itu suatu hal yang sangat wajar. Karena beberapa ada yang bilang, oh kalau anak diare itu merupakan tanda anak pintar. Sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Video ini akan sedikit membahas tentang diare dan bagaimana penata laksananya. Dengan saya, Dr. Yoga Yandika, saya bekerja di Rumah Indonesia Sehat BSD. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa di subscribe dan klik lonceng yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau untuk anak usia di bawah 1 atau 2 tahun mengalami diare, itu suatu hal yang tidak wajar. Jadi kita harus cari tahu penyebabnya apa. Adapun diare itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana anak fesisnya akan berubah, teksturnya menjadi lebih cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari dalam durasi 1 kali 24 jam. Jadi kalau anak sudah mengalami kondisi seperti itu, ya kita harus evaluasi. Ini mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di anak tersebut. Penyebab paling sering diare pada anak adalah infeksi, terutama infeksi virus, namanya infeksi rotavirus. Ada pun penyebab-penyebab yang lain bisa karena bakteri, bakteri itu bisa karena disentri, bisa juga karena parasit, parasit itu karena cacing, atau bisa juga karena alergi, alergi pada anak itu paling sering alergi susu sapi. Atau masalah yang lain bisa juga karena malabsorpsi, karena pada beberapa anak dia kadang butuh waktu untuk mencerna atau menyerap si makanan atau kekurangan enzim dari laktase. Atau bisa juga karena gangguan kekebalan tubuh pada anak-anak dengan HIV. Atau yang terakhir bisa juga karena keracunan makanan. Jadi penyebab ini harus kita evaluasi, terutama apakah dia penyebabnya karena infeksi atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan nih, ada anak kita nih, kena diare atau terdapat gejala diare, apa hal-hal yang harus dikerjakan di rumah? Ada namanya lintas diare. Lintas diare ini adalah prinsip penanganan diare selama di rumah. Yang pertama, namanya ada cairan yang keluar, cairan ini harus dikembalikan dengan cara dilakukan tindakan rehidrasi. Rehidrasi itu dengan pemberian cairan, pengganti cairan tubuh. Yang dijual bebas ada namanya oralid, ada dehidralid, ada renalid, apapun mereknya. Dehidrasi ini fungsinya mengembalikan cairan yang keluar. Berapa banyak? Kalau misalkan anak usia kurang dari 2 tahun, itu sekitar 50-100. Kalau misalkan lebih dari 2 tahun, itu sekitar 100-200 cc setiap kali buang air besar. Yang kedua, kita memberikan zinc. Zinc itu diberikan selama 10 hari. Di mana fungsi zinc itu, jadi kalau bayangin usus kita ini, dia ada jari-jarinya. Nah, si jari-jari ini saat dia buang air besar atau diare, ini jari-jari ini akan kelipat. Nah, sedangkan si jari-jari ini fungsinya buat menyerap air. Nah, ternyata si zinc ini fungsinya buat mengembalikan fungsi si usus tadi, sepeda dia bisa menyerap dengan baik. Nah, zinc ini pemberiannya berbeda. Ada usia kurang dari 6 bulan, itu dosisnya 10 mg sehari sekali. Kalau lebih dari 6 bulan, dosisnya 20 mg sehari sekali. Nah, yang ketiga, kita berikan makanan yang cukup. Karena makanan ini fungsinya membantu supaya si usus ini bisa bekerja dengan baik. Jadi, contoh, misalkan bayinya usianya kurang dari 6 bulan. Ya, berarti kita berikan makanan dalam bentuk asi atau susu formula. Tergantung dia sehari-harinya dapatnya apa. Yang kedua, kalau dia lebih dari 6 bulan, bisa kita berikan makanan pendamping asi atau MPasi. Makanannya kalau bisa teksturnya yang makanan jenisnya tekstur lunak. Dengan syarat harus rendah serat, sehingga dia mudah untuk diserap. Yang keempat, pemberian antibiotik harus selektif. Jadi, nggak sembarangan nih. Jadi, kalau misalkan anak mencret, itu nggak langsung, oh, harus dikasih antibiotik. Nggak. Jadi, antibiotik itu harus diberikan dengan selektif. Caranya gimana? Dengan cara diperiksa fesisnya. Nanti kita lihat penyebabnya karena virus atau karena bakteri. Karena tadi, penyebab paling sering mencret pada anak itu adalah infeksi virus, terutama rotavirus. Jadi, nggak selamanya butuh antibiotik. Yang terakhir, kita berikan edukasi nih ke orang tuanya nih. Kalau misalkan anak diare, nggak usah panik loh. Ini loh, kerjain ini dulu. Nanti kalau misalkan 3 sampai 5 hari masih ada keluhan, baru segera bawa ke dokter. Kalau penanganan dasarnya sama. Oke, kalau misalkan dia penyebabnya karena alergi, ya nanti ada tambahannya. Kalau misalkan dia karena alergi, ya berarti kita hindari pencetus alerginya. Kalau pada anak kan alergi susu sapi, ya kita hindari tuh. Kalau misalkan anaknya minum dengan susu formula, ya berarti kita berikan susu formula yang untuk khusus anak alergi. Bisa dengan asam amino atau dengan susu soya. Kalau misalkan dia keracunan makanan, yaudah. Tata laksananya masih akan tetap sama. Yang pertama, kalau misalkan diarenya jadi bertambah cair. Yang kedua, kalau misalkan anak jadi muntah-muntah hebat. Jadi dikasih makan muntah, dikasih makan muntah. Yang ketiga, diare disertai dengan demam. Yang keempat, anak nggak mau makan sama nggak mau minum sama sekali. Karena tadi prinsipnya, kita harus mengembalikan cairan sama kita memberikan makanan. Kalau dia nggak masuk makan dan minum, otomatis dia akan masuk dalam kondisi kekurangan cairan. Atau yang terakhir, diarenya ada diare berdarah. Kalau ditemukan tanda-tanda seperti itu, sebaiknya segera bawa ke dokter. Tandanya dibutuhkan evaluasi lebih khusus. Jadi kita bahas dulu tentang hidrasi. Hidrasi itu keadaan cairan di dalam badan. Kalau dia kekurangan, namanya dehidrasi. Kalau dia kita butuh kembalikan, namanya rehidrasi. Nah, ini kan cairan keluar nih. Sehingga ada kemungkinan dia kekurangan cairan. Jadi keadaan cairan itu ada tanpa dehidrasi. Dehidrasi ringan sedang sama dehidrasi berat. Bedanya apa sih? Ada tiga tanda utama. Yang pertama, pada saat dia tanpa dehidrasi, anaknya biasa-biasa aja. Aktif, masih bisa bergerak, nggak rewel. Nah, kalau dia sudah mulai dehidrasi, dia sudah mulai rewel. Sudah mulai sering nangis. Kalau dia dehidrasinya berat, dia udah mulai lemes. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tanda yang pertama. Tanda khas yang kedua, kita tes nih si anak dengan cara kita kasih dia minum. Cara kita kasih dia minum, kita lihat. Kalau dia pas lagi minum, minumnya masih biasa aja. Oke, dia berarti tanpa dehidrasi. Kalau pas dikasih minum, dia kayaknya kehausan banget. Itu sudah masuk tanda-tanda dehidrasi ringan sedang. Kalau dia pas dikasih minum, dia diem aja. Ngenyotnya susah, kasih minumnya susah. Itu sudah masuk kategori dehidrasi berat. Yang terakhir, tanda yang paling gampangnya itu kan semua subjektif. Tanda objektifnya, kita lihat nih, kita cubit bagian perutnya. Cubit. Kita cubit, kita lihat kulitnya kembalinya seberapa cepat. Kalau dia kembali kurang dari 3 detik, oke dia normal. Tanpa dehidrasi. Kalau dia kembalinya 3 sampai 5 detik, dia dehidrasi ringan sedang. Kalau dia kembalinya lebih dari 5 detik, lambat sekali. Nah itu dia dehidrasi berat. Mungkin itu tanda utamanya. Tanda-tanda yang lain bisa dilihat dari matanya cekung atau nggak. Kalau dia cekung, dehidrasi ringan. Kalau sangat cekung, dehidrasi berat. Kalau misalkan dia bibirnya kering, atau sangat bibirnya kering saja ringan. Kalau sangat kering, dia dehidrasi berat. Cuma yang tanda utamanya khasnya yang 3 tadi. Kalau untuk pemberian obat anti-diare sebenarnya tidak dianjurkan. Kenapa? Karena gini, badan kita ini pintar. Jadi saat ada kuman atau benda asing masuk, secara normal dia akan ngasih tau, eh ini ada benda yang aneh nih. Harus kita buang. Sehingga proses diare itu adalah suatu proses pembersihan. Supaya sikuman atau benda asing tadi tidak berada di dalam tempat yang seharusnya. Jadi dia dibuang. Nah kalau kita kasih obat anti-diare, kan dia bikin mampet tuh. Ditutup sama dia. Nah konsekuensinya sikuman ini tidak kebuang. Sehingga konsekuensinya mana jadi? Diare ini jadi lebih lama. Bahkan kalau misalkan dia penyebabnya karena bakteri, bakteri ini bisa ngumpul. Jadi jadilah masuk kategorinya diare berkepanjangan atau prolong diare. Jadi tidak dianjurkan pemberian obat anti-diare. Kalau misalkan anak sering diare, dampak paling dasar adalah berat badan tidak naik. Jadi dalam artian kondisi status gizinya pasti tidak baik. Terus yang kedua, dari segi psikologis keluarga atau ibunya juga jadi tidak baik. Sehingga dia merasa anak dia jadi gampang sakit. Yang ketiga, ini harus dicari tahu kalau dia sering diare penyebabnya apa. Jangan-jangan ada penyebab yang belum diketahui. Makanya tadi penyebabnya evaluasi. Infeksika, malabsorpsika, terus dia alergika, apakah dia keracunan makanan atau gangguan kekebalan. Itu harus dievaluasi. Segera bawa ke dokter ya, kalau misalkan seperti itu. Mencegah diare pada anak, salah satunya yang pertama. Kalau bisa, ini kalau bisa banget nih, AC eksklusif selama 6 bulan. Karena di AC itu dia terdapat imunoglobulin A. Nah, fungsi ini buat membantu pematangan sistem pencernaan bayi. Sehingga bayi bisa menahan atau melawan kuman-kuman yang masuk lewat tangan dan lewat mulut. Yang kedua, biasakan untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan yang ada 7 langkah. Pertama, lapak tangan, selas-sela jari, selas-sela punggung, terus jempol, daerah kuku, baru bilas. Cuci tangan yang baik. Sebelum dan sesudah memberikan sesuatu kebaik. Yang ketiga, bisa juga pemberian penggunaan air yang bersih. Penggunaan air yang bersih ini dalam artian sebaiknya gunakan air yang terbaik untuk anak kita. Yang keempat, imunisasi campak. Jangan lupa nih, 9 bulan imunisasi campak. Yang terakhir, penggunaan jamban yang baik. Jamban ini kan ada jamban yang duduk, ada jamban yang jongkok. Nah, kalau bisa, nanti ada aturan itu. Jamban sama sumber air, jaraknya kalau bisa berjauhan. Sehingga air yang dipakai dalam kondisi yang cukup bersih. Imunisasi yang bisa diberikan, pertama, ada imunisasi campak. Imunisasi campak ini kalau diberikan ke bayi, jadi penyebab diare paling sering pada anak adalah infeksi campak. Jadi kalau anak dengan campak, itu dia diarenya hebat. Jadi, pada suatu kondisi, anak dengan campak ini, dia meninggalnya bukan karena campaknya, tapi karena diarenya, karena kekurangan seherannya. Jadi, imunisasi yang diberikan pertama adalah imunisasi campak. Ini yang wajib. Yang kedua, imunisasi rotavirus. Ya tadi, penyebab paling sering diare pada anak adalah infeksi virus namanya rotavirus. Jadi, kalau bisa, mams ini kasih imunisasi rotavirus. Ya, mungkin segitu saja videonya. Jadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, harapannya dengan melihat video ini, mams pertama bisa mengetahui sebenarnya diare itu apa sih dan bagaimana cara menangani diare saat anak di rumah. Sehingga tidak panik nih. Dan tidak menganggap diare itu ada suatu hal yang wajar. Karena diare ini harus ditangani dengan baik. Terus, jangan lupa nih, video ini, jangan lupa dikirim ke kerabat-kerabat, saudara, sepupu, tetangga, supaya semuanya juga jadi tahu informasi ini. Jangan lupa di-like dan komen. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, bisa juga tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Salam sehat. Sub indo by broth3rmax